Intro Jemaah Yeay Oh Jemaah Yeay Alhamdulillah Tepuk tangan lagi kita masih di Islam Itu Indah Temanya juga masih sama Senjata perlindungan diri seorang muslim Pertanyaan selanjutnya ya Bagaimana nih cara kita melindungi diri kita Ketika orang lain Merendahkan diri kita Gimana Ustadz Siam Jemaah di studio, jemaah di rumah Al-Quran surah Al-Mujadalah Ayat 11 A'udhu billahi Minas syaitan Ar-rajim Allah Ya Ayuhal Lathina Amanu Iza Qila lakum Tepesahu Tepesahu Fih Al-Majalis Iza Qila lakum Tepesahu Fih Al-Majalis Fafsahu Yafsah Allah Lakum Al-Majalis 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 Wahai orang-orang yang beriman Apabila dikatakan kepada kalian Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis Maka lapangkanlah Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu Dan apabila dikatakan berdirilah kamu Maka berdirilah Niscaya Allah akan mengangkat derajat Orang-orang yang beriman diantaramu Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat lagi Dan Allah maha teliti atas apa yang kamu kerjakan Ternyata yang mengangkat derajat kita Salah satunya adalah dengan ilmu Ilmu yang telah Allah berikan kepada kita Ilmu melalui lisan baginda Nabi Usar Muhammad SAW Lalu diwariskan kepada para sahabat Para sahabat mewariskan kepada para tabi'in Para tabi'in mewariskan kepada tabi'in Mewariskan kepada para ulama kita Salafus Salih kita Itulah yang akan mengangkat derajat seseorang Bukan daripada harta Bukan daripada kekuasaan Melainkan daripada ilmu yang kita ambil Dari warisan baginda Nabi Usar Muhammad SAW Sedangkan ada pepatah yang mengatakan Semakin padi berisi Semakin menunduk Semakin tinggi dia Semakin dia menunduk Semakin berisi dia Semakin dia menunduk Artinya dia tawadu Dia rendah hati di hadapan sesamanya Itulah ilmu yang membuat seseorang Tidak bisa direndahkan lagi Maka rendah hatilah kita Sehingga tidak ada lagi yang bisa merendahkan kita Jadi kalau dikatakan Bagaimana cara melindungi diri Daripada direndahkan orang lain Maka menjadilah seorang yang rendah hati Kalau engkau sudah rendah hati Tidak ada lagi yang bisa merendahkan Kenapa sudah rendah hati duluan Tapi kalau dari awal sudah meninggi Sudah menyombongkan diri Maka banyak orang yang akan Apa sih istilahnya itu Nyelengkat Subhanallah Karena ketinggian diselengkat sama orang Akhirnya terjatuh Maka rendah hati Itu yang pertama Lihat baginda Nabi Usar Muhammad SAW Beliau tidak ingin orang-orang berdiri menyambutnya Beliau tidak ingin dipanggil dengan sebutan Syed Beliau tidak ingin dimuliakan sebagaimana Ahlul kitab memuliakan Nabi Isa AS Beliau tidak ingin dimuliakan Tapi kita tetap memuliakan baginda Nabi Usar Muhammad SAW Kenapa? Saking rendah hatinya Kita tidak akan pernah bisa merendahkan Nabi Usar Muhammad SAW Karena saking rendah hatinya Nabi Usar Muhammad SAW Begitulah para ulama kita Lalu bagaimana cara yang kedua melindungi diri kita Kalau ada yang dikatakan dalam Orang yang merendahkan kita itu kebenaran Maka kita mohon ampun kepada Allah SWT Tapi kalau yang dikatakannya adalah fitnah Sesuatu yang tidak benar Maka kenapa kita harus pikirin Padahal yang dikatakannya Bukanlah sesuatu yang benar ada pada diri kita Misal ada orang yang mengatakan kita Ah pelit banget sih dia itu Padahal kita tidak pelit Lalu kenapa kita harus marah? Karena kita tidak pelit Tapi ada yang mengatakan Pelit banget dia Padahal memang pelit Maka kenapa juga kita harus marah? Padahal itu ada sama kita Subhanallah Jadi kalau tidak ada Ngapain marah? Kalau ada Ngapain marah juga? Jadi pelajaran penting Buat kita semua ya Yuk jangan maaf Siap-siap Kita masuk lagi ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Aku mau nyamperin bapak-bapak yang ketipu Katanya saya dengar sudah dapat penipunya ya Jangan diulangin Eh bukan Itu hanyalah bapak-bapak yang sedang kedinginan Oh iya Abis saya pikir Bapak yang itu kan gagah Ini begini Saya pikir bapak terintimidasi tadi Itu bukan takut ketahuan dia kedinginan Yuk kedinginan Maaf saya salah Ya Bapak Jelaskan lagi Kronologisnya Sesingkat-singkatnya Saya BAP dulu bapak Saya tahu dulu namanya siapa Silahkan berdiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Pak Haji Rahimin Dari Majestat Lim Majestat Lim Nuruljana Subang Iya tepung tangannya dolog Begini Mau ya Kejadiannya Begini saya minta Minta apa Timbar caranya itu kejadian gak terulang lagi Iya itu Itu ya Bagaimana caranya kejadian itu gak terulang lagi Ada caranya Perlu juga kali ciri-ciri orang yang Bakalan nipu tuh ya Biar kita gak ketipu ustad Ya gitu aja ya Terima kasih Pak Haji Terima kasih Silahkan duduk Pak Haji Sebenarnya ada yang bagus kita bahas tentang penipuan ini Mau tahu Mau dong Saya ingat kata-kata Habib Muhammad Syahab Kalau dua sahabat itu saling ingat-mengingat ya Perkatanya ya Kalau urusan Perbuatan Kebaikan Kita harus baik sangka ya Tapi kalau urusan Mu'amala Jual beli Kita bisa Apa namanya Itu bukan perkataan saya Jadi bener gimana Perkataannya Gimana Gimana perkataannya Artinya Dalam hukum pikir Artinya dua orang yang paling bagus Sifat satu orang itu punya dua sifat Sifat yang pertama bersangka baik kepada Allah Sifat yang kedua Artinya yang buruk Bersangka baik kepada semua umat manusia Bersangka baik kepada Allah Tapi kalau Mu'amala Harus kita Bersangka Waspada Itu Jangan mudah percaya Makanya Dalam urusan Mu'amala Catat Tidak apa-apa kita curiga Kenapa sih Kan pinjam doang Kan jual beli doang Kok harus ada nota Adalah Jangan sampai kau tambah-tambah notanya Harganya Betul tidak Kita tetap Waspadalah Karena kejahatan itu Bukan karena ada pelakunya Tapi karena adanya kesempatan Waspadalah 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 Karena kejahatan itu Bukan karena adanya niat Tapi karena adanya kesempatan Betul tidak Tidak apa-apa Ciri-ciri orang yang penipu Saya kasih tiga saja Modus Modus Pura-pura Yang kedua Mendesak Harus sekarang Sekarang Hmm Menipu nih Bisa lusa gak? Gak bisa Harus sekarang Karena kalau arseni Harga naik Yang ketiga Menanyakan Semua hal Berapa sodara Ada berapa rekening Ada berapa anunya Itu ditanyakan Yang tidak penting Ditanyain semua Itu pertanda Dia ada Keinginan untuk nipu Masya Allah Terima kasih Ustaz Nolana Seorang nomoran nyaman Gak usah tanya Eh nomor telepon kamu berapa Gak usah Sampai menikah Gak usah Langsung saja belajar Langsung saja belajar Pak itu ciri-cirinya terjawab ya Pak ya Semoga kedepannya Gak ketipu lagi Bukan ini ciri-cirinya Bukan ya Maaf saya salah ya Ternyata Bapak kedinginan Saya pikir Bapak tadi terintimidasi Ya Allah Tepuk tangan dong Masya Allah Ibu ketipu juga Ibu ketipu juga Iya Kok iya Iya lu tadi ada Coba bu pendiri bu Namanya siapa Saya bilang ibu ketipu juga Iya katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalan Saya namanya Perkenalan Perkenalkan Merken Kenal bu Kenal Kenalan yuk Mengenalkan Saya Mama Dede Dari Mama Dede Sampai-sampai Udah lama ketemu ya Mama Dede dari Makji Stalinurujana Sampai Mama Dede Mama Dede nonton Sampai-sampai juga Oh iya Saya bertanya dong Iya nanya Bertanya ke Ustadz Muhammad Habib Muhammad Syahab Bagaimana Cara Sama siapa bu nanya ya bu Sama Habib Muhammad Syahab Habib Muhammad Syahab Habib Muhammad Muhammad Syahab Habib Muhammad Ustadz Syahab Jadi Habib Muhammad Syahab Digabungin Enggak gitu Habib Muhammad Syahab Barangasi sirik Ya Bagaimana Bagaimana cara Belindung Ke lingkungan Yang buruk Seperti Ibu-ibu yang suka Gosip Tau gak Tau gak kenapa Perkai gosip Belakuan ibu sendiri Ya udah segitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ibu Tepuk tangannya doang Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Habib Muhammad Syahab Untuk dijawab Baik Bismillahirrahmanirrahim Bu Jangan rusuh Artinya Menghindarkan diri Daripada Ibu-ibu Yang Suka Gosip Artinya gak ibu-ibu Gak apa-apa Bapak sih Puduai Samimah Cuman sedikit Saya bahas itu Kadang-kadang Orang itu Pedi Kalau disebut namanya Seakan-akan Gosipin dia Dia paling sempurna Fir'aun Fir'aun Ibu suka ngomongin Fir'aun gak Suka gak ngomongin Fir'aun Terus gosip Sama Fir'aun Kita Misalnya Dalam suatu Organisasi Kita menyebutkan Nama orang Untuk membenarkan Itu bukan gosip Supaya Nasehatin Ada yang menasehatin Itu bukan gosip Tapi kalau Ibu-ibu Gosip Yang artinya Yang Ini artinya Jelas Jelas Kan kadang-kadang Ada orang yang Dibilangin tuh Gak mau Misalnya ibu-ibu Punya perkumpulan nih Ada satu orang yang Bikin Megelin Apa sih Megelin tuh Ngeselin Kadang-kadang Diajak ngomong Pinteran dia Nah ini sombong Namanya Supaya ibu-ibu Organisasi Ngobrol Kesalahan dia Sebenarnya bukan gosip Supaya cari jalan Ini orang Supaya sadar Otak ibu rempeng Betul atau tidak? Betul Ibu-ibu langsung betul Betul Jadi kadang-kadang suka salah Dan orang yang menyampaikan juga Akhirnya Salah Hingga Artinya Jadilah suatu Keributan Tapi Yang Yang paling bagus Memang sudahlah Terkadang Terkadang Diem itu Emas Berbunyi Itu perah Tapi tetap Untuk menghindari Seandai kata Memang gosip Yang dikatakan Gosip Yang dikatakan Ribah Itu Bagaimana Cara menghindarinya Ya sudah Ibu Majelis saja Ketika ibu Majelis Pulang dari majelis Ya sudah Pulang dari majelis Tetap ke rumah Gak usah lagi Nongkrong-nongkrong Di tukang sayur Ini lagi milik kangkung Iya itu tetangga itu Suaminya kupingnya hilang Itu contoh Jadi bagaimana sih Cara Berlindung Atau cara Menghindarkan diri Dari perbuatan sebut Ya sudah Menghindarkan perkumpulan tersebut Tapi kalau sudah Sebenarnya Perkumpulan itu Bagus Teman-teman yang bagus Ada salah satu saja Bikin penyakit Maka jadi sakit semua Kadang-kadang orang itu Gak sadar Paham Baju orang kotor Tapi dia gak paham Baju dia itu Lebih kotor Quads of the day Quads of the day Itu kadang Jadi merasa Merasa diri Paling hebat Merasa diri Paling mulia Makanya kadang-kadang Menyebabkan orang Ngomongin dia Sebenarnya ngomongin dia itu Sebenarnya untuk Melurus Tapi tetap Untuk menghindari Ya sudah Lebih baik kita Hindarkan Hal-hal yang Bikin Menimbulkan Ribah Menimbulkan Sesuatu yang Bermasalah Menimbulkan Sesuatu fitnah Sudah kita Hadir majlis Kalau dikatakan Menghindarkan Saja Ini orang Biasa kelompoknya Memang yang suka Gosip Apa segala Sudah Kita cuman Assalamualaikum Apa kabar Ibu-ibu Semuanya Gimana Jilbab Lunas atau belum Oh sudah Pulang Kan langsung Ke orangnya Gimana ibu-ibu Sehat Jilbab Sudah lunas Oh sudah Pulang Jadi intinya Bagaimana Cara Menghindari Diri kita Dari hal-hal Kelompok-kelompok Gosip tersebut Ya sudah Kita Jangan sampai Menghindar Itu dikatakan Sombong Makanya Memutuskan Seratu rahmi Itu tidak boleh Tetap ketemu Assalamualaikum Apa kabar Ibu Sehat Maaf ya Saya dipanggil Sama suami Biasanya Kalau ibu-ibu itu Bilang saya dipanggil Sama suami Dia sudah Oh ya sudah Apa Pulang Penuhi panggilan Suaminya Itu harusnya Seperti itu Supaya kita Tihindah Daripada Hal-hal yang memang Tidak Diri doi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Karena lisan Yang selalu Berbicara Dengan berbicara Kotor Sampai Melakukan Ribah Dosanya Itu besar Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Dan juga Kita sebagai manusia Jangan sampai Menyebabkan Orang itu Bikin Ribah Kita Kalau kita Pengen Bagus Berusahalah Untuk Menjadi Orang Yang baik Kalau kita Sudah baik Masih Diomongi Orang Sudah Serahkan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Doakan Semoga Mereka Mendapatkan Hidayah Taufik Dari Allah Subhanahu Terima kasih Habib Untuk penjelasannya Tepuk tangan Untuk Habib Muhammad Terima kasih Katanya Habib Sama-sama Ibu Terima kasih Sudah bertanya Berarti pergaulan Ibu Jangan sama yang suka Ngomongin orang lagi Yang pendium aja Ya Ibu ya Kayak Bapak ini Pendium banget nih Liat Cool banget Dari tadi ya Masya Allah Tawa aduh Kata Pak Haji Ibu Nanya Gak apa-apa ya Boleh ya Silahkan Bu Berdiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Ibu Ike Dari Majelis Talim Nuruljana Cipunagara Subang Tepuk tangan Untuk Ibu Ike tuh Saya mau bertanya Ke Ustadz Sam Boleh Bagaimana Caranya Kita melindungi Diri kita Kelak nanti Kita di akhirat Mohon penjelasannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sudah bertanya Ustadz Siap Silahkan masuk Bawa Baik Assalamualaikum Tabaik Guru Muhammad Ustadz Maulana Mas Soni Jamaah yang bertanya Jamaah di studio Jamaah di rumah Al-Quran Surah Al-Qari'ah A'udhu Billahi Minas Syaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Qari'ah Ma'al-Qari'ah Wa'ma'a'draka ma'al-Qari'ah يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية Wa'ما من ثقلت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هيه نار حامية Berbicara tentang hari kiamat Maka akan kita dapati banyak sekali ayat-ayat dan surah-surah tentang hari kiamat Salah satunya adalah Al-Qari'ah Yakni memang khusus tentang hari kiamat Pertanyaan yang sangat indah dan juga menggugah bagi kita semua di pagi hari yang berberkah ini Dari Ibu Ike Bagaimana cara melindungi diri kita nanti di hari kiamat Maka jawabannya adalah tidak bisa lagi Seseorang kalau sudah sampai di hari kiamat sudah tidak bisa lagi melindungi dirinya sendiri Maka apa yang bisa kita lakukan Dijelaskan bahwa ternyata kehidupan inti itu bukan di akhirat Kehidupan inti itu adalah di dunia Kalau akhirat itu hanyalah efek dari apa yang kita lakukan di dunia Di dunia Engkau beramal soleh di dunia Efeknya nanti di akhirat Engkau beramal buruk di dunia Efeknya nanti di akhirat Berarti yang bisa kita usahakan bukan akhirat Tapi yang bisa kita usahakan adalah ketika kita masih ada hidup di dunia Di dunia Maka dikatakan semua orang yang masuk ke alam barzah itu menyesal semua Baik yang beramal soleh ataupun yang tidak ada amalnya Orang yang beramal soleh menyesal karena masih kurang Orang yang tidak ada amalnya apalagi lebih menyesal lagi Orang yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa amal soleh Bagaikan orang yang nyebur ke lautan tanpa membawa pelampung Atau tanpa membawa perahu Maka dikatakan di dalam ayat ini Bagaimana cara menyelamatkan diri kalau begitu Bagi kita yang masih hidup di dunia Cara menyelamatkan diri biar selamat di akhirat apa Jawabannya adalah Mereka yang selamat itu yang mendapatkan daripada ridonya Allah SWT adalah mereka yang berat timbangan amal solehnya Berarti di dunia ini banyak-banyakin amal soleh biar selamat di akhirat nanti Dan juga mereka yang ringan amal solehnya Lebih berat amal buruknya Ringan amal solehnya Ada orang ringan amal solehnya tapi tidak ada amal buruknya Siapa mereka ringan amal solehnya Mungkin baru sehari balik meninggal dunia Masih satu kali solat Masih berapa kali solat Ringan amal solehnya Tapi ternyata dihapuskan sama Allah SWT amal buruknya Mereka mendapatkan kebaikan dari Allah Berarti cara menyelamatkan diri Perbanyak amal soleh di dunia Dan juga amal solehnya Mestilah amal soleh yang diterima oleh Allah SWT Bukan hanya memperbanyak amal Banyak amal tidak ada yang diterima juga percuma Maka kita pengennya banyak amal Banyak juga yang diterima oleh Allah SWT Seperti sepak bola Banyak dia coba percobaan tendangan Percobaan short and goalnya berapa banyak gitu Tapi ternyata tidak ada yang masuk Juga percuma Pengennya banyak tendangan Tapi banyak goalnya juga Kita pengen banyak amal Dan banyak diterima oleh Allah SWT Cara menyelamatkan diri di akhirat Tidak dan tidak bukan Adalah amal soleh yang diterima oleh Allah SWT Dan itu tidak bisa lagi kalau sudah di akhirat Sudah terlambat ya Sudah terlambat Maka di dunia inilah tempatnya kita memperbanyak amal soleh Dimulai dari sekarang ya Harus Masya Allah Terima kasih Masya Allah Tepuk tangannya dong Karena kita sudah semangat sekali belajar untuk pagi hari ini Jamaah yang ada di studio sudah bertanya Selanjutnya yang di rumah Akan aku bacain setelah yang satu ini Jamaah o jamaah Alhamdulillah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati